Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, pemerintah justru membuka masuknya warga negara asing masuk ke Indonesia. Puluhan warga negara Tiongkok masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan langsung menjalani karantina. Puluhan warga negara asing asal Cina antri untuk menyisi formulir di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setidaknya terdapat 46 penumpang asal Cina yang tiba dengan pesawat Xiemen Air dari kota Fouzou, Cina. Warga Cina kembali masuk ke tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kami Sore. Selain mengisi formulir keimigrasian, mereka juga harus mengisi dokumen kesehatan, pemeriksaan sutubu, serta menunjukkan dokumen kesehatan hasil negatif PCR COVID-19 dari negara asal. Warga yang tiba dari luar negeri juga harus menjalani karantina 5 hari ke depan sebelum dapat meninggalkan area bandara. Namun, pengecualian diperlakukan untuk warga asing dari perwakilan diplomatik atau warga asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal berbatas, KITAS. Dari Tangerang, Banten, Hasnugrara, INews, melaporkan.